oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel jemi tv oke pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara live tiktok khususnya kita nanti live nya sambil main game ataupun cara live tiktok sambil main game oke langsung aja pertama-tama pastiin kalian sudah punya akun tiktok paling tidak itu memiliki 1000 follower ya agar kalian itu bisa mengakses fitur live streaming cuman kalau kalian belum 1000 ya gak bisa berikutnya cara live stream di tiktok untuk main pc di game main game di pc kalau main pc di game main game di pc langsung aja kalian download aplikasi berikut ya tiktok live studio namanya nah ini dia pertama-tama kalian download aplikasi ini ataupun software ini dan pilih welcome to live studio yang dari tiktok ya tiktok.com oke ini dia nah disini kalian bisa pilih langsung oke disini kalian juga bisa disuruh masuk ya oh memang disuruh masuk ini teman-teman nah kalian bisa masuk pakai apa namanya gunakan nomor telepon dan sebagainya kalau saya sih biasanya pakai kode QR ya disini jadi lebih mudah cuman sebentar saya bakalan ambil hp dulu jadi sabar ya bentar oke disini saya udah bawa hp teman-teman dan sudah login di hp ya cuman disini gak saya liatin oke langsung aja kita bakalan login dan ini ada apa namanya kode QR dan saya scan dari hp ya oke ini udah udah saya scan dan ini tinggal nunggu aja dan kalian bakalan disuruh konfirmasi lewat hp teman-teman oke ini sudah centang dan ini sudah langsung masuk teman-teman dan ini akun saya ya oke berikutnya silahkan kalian bisa unduhan gratis untuk windows ya nah ini dia ukurannya cukup besar 289 ya nah sepertinya saya udah download jadi saya gak pengen lama-lama ya teman-teman sebentar saya agak lupa yang mana ya oke guys ini sudah selesai downloadnya silahkan kalian klik dua kali atau sekalipun boleh klik kiri ya sampai buka halaman baru dan yang dimana nah ini dia untuk install ya teman-teman oke ini udah install kita klik install dulu seperti ini seperti biasa ya kayak install software-software seperti biasa teman-teman oke disini kalian tunggu dulu dan disini tulisannya tiktok live studio beta 0.11.2 beta ya nah disini kalian pastikan sebelum live streaming ataupun sebelum download memiliki jaringan yang bagus biar apa biar cepat teman-teman dan nanti ketika live stream pun juga no problem gitu karena apa karena jaringan udah bagus teman-teman oke disini kita tunggu dulu nah ini kayaknya sinyal saya yang jelek saya coba cek sinyal dulu ya oke kita tes sinyal dulu apakah bagus atau tidak ya untuk malam ini ya ya harusnya bagus ini 30 mbps ya lumayan lah oh ini 40 sampai 40 ya nah ini kan udah selesai kemudian kita pilih finish ya dan langsung aja run tiktok live studio dan pilih yes teman-teman oke kita close aja gak apa-apa sih ini ini kita sembunyiin oke udah nah oke ini dia untuk tampilannya teman-teman dan disini kita disuruh login ulang login to begin dan oke seperti tadi ya kita bakalan pakai QR good 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 kode lah pokoknya sebentar saya login dulu teman-teman pakai ini QR kodenya oke sudah dan disini saya konfirmasi dulu di hp ya gampang kalau lewat QR kodenya ini dan otomatis login sukses ya ini ya kita tunggu dulu sampai membawa ke halaman berikutnya teman-teman nah oke ini dia sudah kita setting bersama teman-teman nah disini kita bisa pakai webcam ataupun bisa pakai apalah bebas nah disini kita bisa set up now nah ini untuk suaranya udah beres ya teman-teman ya saya pakai default device aja kemudian kamera setting nah ini kalian bisa langsung next saya ada droid cam ya cuman saya nggak pakai nah ini kita tes sinyal juga teman-teman jadi kita bakalan tunggu untuk sinyalnya yang dari sini dari tiktoknya ya merespon hampir seperti tadi yang saya buka di situs tadi ya jadi cara otomatis itu bakalan ada kayak tes sinyalnya teman-teman cuman ini masih belum connect ya emang harus nunggu lama teman-teman kalau bagian sini nah ini ini kalau kemarin saya sih bisa teman-teman jadi langsung otomatis bisa ya cuman ini karena mungkin sinyalnya kurang bagus karena habis hujan ya biasa kalau habis hujan itu langsung kayak gini ya kita tunggu dulu pokoknya kita sabar-sabar aja misalnya nggak bisa kita langsung go live langsung pun juga bisa kok kita set up manualnya aja ya nah ini nah ini kita langsung next aja nah ini ya kalian bisa full desktop dan kamera ataupun full screen desktop pun juga bisa saya full screen desktop aja karena saya nggak pakai not know nggak pakai apa namanya kamera ataupun webcam oke berikutnya langsung aja disini kalian bisa langsung mulai untuk live-nya ya nah ini untuk volumenya seberapa ini untuk volume suara biasanya volumenya saya settingannya sini ya untuk ini suara desktopnya ataupun suara background desktopnya suara in-game-nya lah kalau di game ya nah berikutnya disini kalian bisa langsung buka gamenya terlebih dahulu ataupun bisa menjalankan gamenya terlebih dahulu saya kasih contoh disini saya pengen mainin game story of season aja ya temen-temen ya mana ya gamenya oh ini tadi game nah ini dia saya bakalan main ini saya buka dulu gamenya seperti biasa kita tunggu dulu oke ini udah mulai kita kembali ke sini tadi ya kita ke sini kemudian pilih yang ini live setting ini dan disini auto screenshot aja nggak apa-apa kemudian disini kalian bisa ketikin misalnya main story of season misalnya nah kemudian choose dan untuk topiknya gaming misalnya dan nama gamenya apa misalnya story of season kalau saya ya nah ini berhubung nggak ada kalau ini kan beda lagi saya pilih other game nggak masalah bebas kemudian pilih save nah disini kalian bisa langsung memulai live-nya temen-temen sebenarnya sih ada banyak settingan laki ya seperti kayak bisa lihat live chatnya dan masih banyak laki cuman kali ini saya nggak mau ngasih itu kalian bisa lihat juga potresimnya kayak gimana misalnya dari iOS ataupun dari apalah nah cuman harus download cuman nggak usah aja ini ya nggak terlalu penting sih oke langsung aja kita bisa langsung mulai ya pilih star ini ini live chatnya ya kalian bisa lihat nanti bisa atur-atur nah ini yang saya maksud ya ini kalian jangan lupa untuk allow keep ya ini juga bisa di pop out pop out nah pokoknya itu dan ya pop up lah ya oke seperti ini kalian bisa log panel kalian bisa pokoknya setting-setting disini juga bisa nah ini backgroundnya komennya dan masih banyak laki nah ini juga bisa kalau saya isi nggak usah aja nggak apa-apa kemudian jangan lupa kalau udah semuanya pilih star dan go live oke ini dia sudah mulai live teman-teman dan langsung aja kita kayak gini nah ini nanti kalian bisa sambil lihat siapa yang komen kalian bisa pakai 2 devis ataupun kayak tadi ya cuman ya itu nanti kalau kita pakai yang apa namanya yang aktivitinya ini nanti ketutup teman-teman jadi kurang mantap jadi saya saranin pakai 2 devis aja teman-teman nah oke kurang lebih seperti itu caranya kalau misalnya udahan mau live-nya kalian tinggal buka ini kemudian tinggal lemahin yang N nah nanti langsung ada rekapan hasilnya ya nah berhubung saya cuman sebentar jadi gak ada yang nonton gak ada yang lihat gak ada yang nge-gift dan sebagainya oke jadi seperti itu teman-teman dan ini ada beberapa informasi ya semoga bermanfaat sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini ada beberapa story saya untuk live di tiktok paling penting sih 722 view-nya dan ada yang give satu kali dan ada yang nambah follower juga ya teman-teman jadi ini live ini berbanyakan bermanfaat kalau ada pertanyaan tulis aja teman-teman di kolom komentar thank you selamat menikmati